Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bulu tangkis, ketemu lagi dengan saya Yogi Di video kali ini saya bakalan sharing Cara cepat bisa backhand untuk pemula Tonton terus videonya Oke teman-teman badminton, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya teman-teman badminton bisa tetap dapat notifikasi Kalau ada video baru di channel ini Oke langsung aja kita bakalan bahas Cara cepat bisa backhand untuk pemula Oke yang pertama yang paling penting itu adalah Teknik untuk memegang raket ya teman-teman ya Jadi pertama itu kita harus memegang raketnya ini Raketnya ini seperti memegang pedang lurus ya Langsung kita jabat tangan seperti ini Nah membentuk huruf V Jadi yang paling penting yang pertama kita pegang raketnya lurus Seperti memegang pedang Kita membentuk huruf V Nah seperti ini Yang kedua setelah kita memegang raketnya lurus seperti ini Jempol kita Kita wajib taruh di kontrol support cap ya teman-teman ya Di sini Seperti ini Jadi lurus Lalu jempol kita kita taruh di sini Di kontrol support cap Nah seperti ini Lurus Jadi pada saat kita mau backhand Kita menggunakan jempolnya Supaya powernya lebih kenceng Dan juga menggunakan pergulangan tangan Jadi kita tinggal menyentakkan saja seperti ini Ya seperti itu Lurus Abis itu jempol kita kita taruh Lalu kita sentak Jadi mudah sekali untuk melakukan backhand Kuncinya ada di pergelangan tangan Dan juga di jempol Seperti itu Jadi gampang saja buat teman-teman yang masih pemula Untuk bisa melakukan backhand Seperti ini Lalu langsung seperti ini Yang paling penting adalah di sini Sama di jempol Nah teman-teman kenapa kok kita taruh jempolnya ini di sini Di kontrol support capnya ini Supaya dia lebih cepat Pada saat kita melakukan backhand Apalagi untuk defense ya Itu bisa lebih cepat backhand defense nya Jadi di sini Jadi daripada kita megangnya di sini Itu lebih ke belakang Jadi kalau untuk backhand defense Itu lebih lambat Sementara kalau kita taruhnya di sini Itu jaraknya lebih dekat Jadi lebih cepat ya Lebih enak untuk defense Nah itu dia Cara untuk bisa backhand lebih mudah Oke teman-teman patinton Itu dia tadi Cara cepat bisa backhand untuk pemula Bagi kamu yang suka video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like and share videonya Kalau teman-teman suka Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam bulu tangkis